Intro Halo semuanya selamat datang di channel yuk kita nonton Di video kali ini saya akan membahas tentang anime Attack on Titan season 3 Akhirnya episode pertama anime Attack on Titan season 3 telah tayang Menghadirkan kisah baru dengan nuansa yang berbeda Dan sejauh ini masih belum ada pertarungan antara manusia melawan Titan Episode ini menjadi bahan pembicaraan para fans Karena tempo ceritanya yang berjalan lebih cepat dibanding dengan versi mananya Salah satu karakter penting di season ini yaitu Kenny langsung diperkenalkan di episode pertamanya Menanggapi hal tersebut, Hajime Isayama yang menjadi mangaka dari serial ini akhirnya angkat bicara Melalui tulisan di blog pribadinya, dia mengatakan bahwa pilihan untuk membuat jalan cerita di season ketiga anime Attack on Titan menjadi lebih cepat merupakan keputusannya Dia mengaku alasan tempo cerita pada volume ke-13 hingga ke-16 dari serial manganya terasa begitu lambat setelah menyelesaikan manga volume ke-12 Saat itu dia merasa kehilangan energi ketika mengerjakan ceritanya Menanggapi hal tersebut, Isayama bersama para staff anime lain mendiskusikan cara untuk memperbaiki kekurangan cerita di season ini ketika pada fase praproduksi Berkat pertemuan tersebut, naskah cerita untuk season ini yang terasa lebih ideal dan terstruktur akhirnya berhasil ditulis Dia pun mengucapkan terima kasih kepada dua penulis naskah di proyek anime Attack on Titan season 3 Yaitu Keiko Kobayashi dan Hiroshi Seiko Yang membuat naskah pada versi animenya terasa lebih baik dibanding dengan versi manga yang dia tulis Cerita pada season ketiga Attack on Titan bermula ketika Levi membentuk pasukan khusus yang berisi rekan-rekan dari kade tangkatan ke-104 Yaitu angkatannya Eren untuk melindungi Eren dan Historia Tak lama berserang, Pastor Nick, sosok yang disebut-sebut menyimpan rahasia di balik dinding pelindung umat manusia dari serangan Titan dan keluarga kerajaan Ditemukan tewas terbunuh di markas militer distrik Tross Eren dan Historia ternyata juga diincar oleh regu polisi militer interior pertama yang melindungi pihak kerajaan Apa yang sebenarnya terjadi diantara mereka? Pasti pada penasaran kan? Untuk cerita lebih lengkapnya Kita nantikan saja di anime Attack on Titan season ketiganya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!